Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rujak Pala Outdoor Dalam bekerja itu kita harus santai teman-teman Bukan santai mengulur-ulur waktu ya teman-teman Santai dalam arti pikiran kita harus tenang Prinsip kerja itu yang penting nyaman dulu teman-teman Kalau kita udah ngerasa nyaman dengan pekerjaan Tentunya akan menyenangkan Seperti biasa ya teman-teman Untuk kesempatan kali ini saya akan review barang Gambarnya seperti apa? Ini gambarnya Ini paket yang full set ya teman-teman Ini termasuk paket yang kualitasnya bagus ya Paketnya terdiri dari apa aja Nanti kita review bareng-bareng ya teman-teman Karena disini saya ada pesanan Jadi sekalian saya review Seperti biasa teman-teman Kalau ada teman-teman yang mau pesan Nanti linknya saya cantumin di deskripsi ya Untuk yang pertama ada carrier Ini carrier array seri Lorenz 60 liter Ini harganya untuk carriernya ya Sama dengan array seri Papan Dayan Dan array seri Mambramo 60 liter Sebenarnya spesifikasinya sama teman-teman Dari tiga carrier tersebut ya Carrier array Lorenz Array Mambramo dan array Papan Dayan Ketiga carrier itu spesifikasinya sebenarnya sama Hanya modelnya aja Eh modelnya motifnya aja yang beda-beda ya teman-teman Ini sama bentuknya persis dengan carrier Papan Dayan Yang saya review kemarin teman-teman Nah disini ada plat teman-teman Namanya frame ya Single frame ini Ini bentuk bagian belakangnya pun sama dengan carrier Papan Dayan yang kemarin saya review teman-teman Sama persis Ini disini ada resleting Ini red cover ada di bagian bawah Sama ya Oh ini untuk ini warna sama untuk Warna abu Abu keijau-ijauan sih Array Karena review cepet aja Jadi Saya cool-cool aja Disini ada resleting bagian tengah Ini untuk wadah apa Bebas Serah pengguna Ada frame Eh copot Ada frame Disini masih banyak kantong Di dalamnya teman-teman Gak bisa saya liatin ya Gak perlu ya Disini Nah berlobang Sama persis dengan Array Papan Dayan Ada resleting disini Ini untuk wadah handuk Wadah Perlengkapan mandi ya Ada resleting di bagian Kepala Atau bagian atas ya Cukup ya teman-teman untuk carriernya Gak perlu saya review lagi lah Kalau pengen lihat review carrier ini Lihat aja carrier seri Papan Dayan Yang kemarin saya review Sama kok Nah cukup ya Lalu ada kompor windproof Atau kompor mawar Atau kompor anti angin Ini kompor tahan badai ya Bukan badai kris patih ya Lalu ada cooking set DS308 Kelengkapannya apa aja Kita buka satu-satu Disini ada panci Panci ukuran Satu liter Lebih ini Bisa tapi Gak bisa Ini ya teman-teman Kalau untuk masak nasi Jangan terlalu penuh ya Satu liter cukup lah Masak nasi untuk satu tim ya Ini cooking set DS308 Lalu ada Untuk menggoreng telur Memasak tumis ya Bikin capcay Atau bikin Apalah Serah lah Panci Ini tutup Tutupnya Lalu ada tiga makok sup Ada centong buat Nyendok na Eh bukan nyendok nasi Ini centong buat sup ya Teman-teman Ini ada centong buat sup Lalu ada centong untuk nasi Ada spons Eh ada Pembersih Pengganti spons ya Untuk membersihkan Cooking set ya Yang terakhir dari Cooking set DS308 Adalah Teko Teko ukuran 0,8 mili Eh 0,8 mili Iya Teko ukuran 0,8 mililiter Ini untuk tas kompornya ya Teman-teman ya Aduh Kopi dulu dah Seruput Alhamdulillah Lalu ada lampu tenda teman-teman Nah ini wadahnya ya Teman-teman Lampu tenda Ini lampu tenda Di video kemarin Saya belum sempat Tunjukin ini ya Fungsinya ya Nah ini saya akan tunjukin Fungsinya karena Di video ini Saya udah siapin baterainya Ini ditarik teman-teman Cetrek Kayak dugem ya Bisa ajep-ajep Nah ini Jadi dicetrek sekali Ini mati Posisi mati Posisi off Dicetrek sekali Nyalanya Terus-menerus nyala Ini dicetrek dua kali Jadi lampu dugem Buat yang ingin dugem di gunung ya Ini bisa lah Jadi Buat ajep-ajep Ini untuk center ya Teman-teman Bagian depan tuh Untuk center Ini lumayan jauh Bisa buat center Di gunung Mencari kayu bakar ya Nah ini bisa Lalu ada matras Matras ukuran 60 x 180 cm Lebar 60 Panjang 180 cm Ini kurang lebih Bisa lebih bisa kurang ya Teman-teman Tergantung dari Konveksi Lalu ada tongkat Tracking pole Tracking pole ini Panjang Aduh Ini kebablasan Jangan sampai Kebablasan ya Ini tracking pole Bisa panjang Kurang lebih Sekitar 110 cm 105 110 Nah ini 110 Ini ada tulisan stop Stop Jadi ini batas Akhir ya Teman-teman Nggak boleh Lebih dari ini ya Teman-teman Nanti cepat rusak Kalau teman-teman Duitnya banyak Nggak apa-apa Jadi Kalau cepat rusak Bisa beli lagi ya Nah ini ada PR-nya Teman-teman Jadi Nggak Nggak cape lah Kalau di gunung lah Pakai tongkat lah Untuk tongkat Merk random ya Teman-teman Kadang soalnya kita Ada merek Banyak lah Berbagai macam merek Dan Yang penting fungsinya sama ya Yang penting fungsinya sama Untuk tongkatnya Ada yang lurus Ada yang bengkok Tergantung Teman-teman mintanya ya Dan tergantung Stok di toko juga ya Yang penting ada tongkat lah Breaking pole nih Lalu ada SB Sleeping bag Atau kantong tidur Atau selimut Buat tidur ya Ini Nanti Di video Yang Lain aja ya Teman-teman Nanti saya review nih Untuk Untuk dalamnya ya Yang terakhir ada Nah Ini yang Yang paling langka Teman-teman Ada tenda Kapasitas Empat orang ya Mungkin bisa lima orang Yang ini Serinya Borneo 4 Limited Edition Yang Gambarnya Nanti ini Gambarnya Jadi Borneo 4 Limited Edition itu Hanya dibuat Satu kali Menurut info Menurut info yang saya Terima ya Untuk memberi hati Hari ulang tahun ke 25 Jadi Dibuat lah Borneo 4 Yang Limited Edition Jadi Borneo 4 itu Ada berbagai macam Berbagai macam Ini ya Model ya Teman-teman Untuk model ini Ini hanya dibuat Satu kali aja Jadi Sangat terbatas Harganya pun Terus naik ya Ini ya Tendanya ya Jadi untuk kedepannya Mungkin paket ini Saya kasih tenda yang lain Teman-teman Jadi masih Borneo juga Tapi bukan yang Limited Edition Untuk yang selanjutnya Teman-teman Tapi untuk Video yang ini Saya review yang Borneo yang 25 Limited Edition Karena Tenda Di tempat Kita masih Tersedia Jadi Saya review ini aja Spesifikasinya apa aja Saya akan bacakan ya Teman-teman Konstruksi Bahan luar Flysheet Ini bahan luar 100% flysheet Polyester PU 2500 mm Jadi Ketahanan air 2500 mm Inner atau Lapisan dalam 100% Polyester Bread Bread table Bread table Floor atau alas bawah 100% Polyethylene Polyethylene Rangkanya Jadi Tiang-tiangnya Ini fiber ya Teman-teman Masih fiber 8,5 mm Berat sekitar 4,1 kg Bisa Ini ya Bisa lebih Ini beratnya Kalau udah kena tanah Teman-teman Beratnya lebih Karena tanah kan Biasanya Ketancap di Bawah ini ya Bawah Jadi tanah kan Di dalam lah Kecuali mungkin hujan Gede Badai Jadi sholat Bisa di dalam Pokoknya Sholat Seininya lah Sebisa mungkin Yang penting Jangan ditinggalin Sholatnya Teman-teman Jadi segitu aja Untuk review tendanya Teman-teman Ini Kelengkapan terakhir Next Kita bikin review lagi Teman-teman Oke segitu aja Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Share Kalau memang videonya Bermanfaat Ambil yang baik Buang yang buruk Mohon maaf Kalau ada salah-salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Thank you I love you No smoking Terima kasih